Oke, salam, selamat sore buat kita semua. Kita akan mulai untuk kelas kita hari ini. Harapan saya kalian bisa mengikuti kelas ini dengan baik. Oke, nah sebelum kita mulai, saya minta satu orang untuk pimpin kita di dalam doa. Pengwali kelas kita hari ini. Ada yang mau jadi volunteer? Mau berdoa buat kita? Ada? Saya, Pak. Oke, ini Umbu siapa nih? Silahkan. Umbu Ferdi. Oke, Umbu Ferdi, silahkan. Oke, Umbu Ferdi berdoa buat kita. Baik, Pak. Baik, teman-teman dan Bapak dosen. Sebelum kita memulai aktivitas belajar mengajar kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapak di surga, Bapak yang menghasilkan penyayang. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan sudah memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kami. Di dalam kehidupan kami di harga besar ya Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan pekerjaan kami dengan baik dan aman ya Tuhan. Terlebih khusus dari pagi ya Tuhan hingga pada sore hari ini. Pada sore hari ini kami akan mengikuti perkuliahan ya Tuhan. Mari Tuhan menjaga kami dan memberikan kesehatan dan kepintaran. Sehingga kami boleh mengikuti perkuliahan pada sore hari ini dari awal hingga berakhirnya dengan baik dan aman ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, hanya di doa kami, ampun segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapak surga. Amin. Oke, terima kasih buat Umu Ferdi yang sudah berdoa kepada kita. Oke, harapan saya kalian semua sehat-sehat. Supaya bisa semangat untuk mengikuti kelas kita hari ini. Oke, mungkin untuk hari ini sedikit berbeda. Kita cuma banyak hal yang kita akan diskusikan bersama. Karena ini adalah kita bahas masalah lingkungan. Dan di minggu kemarin juga kita sudah sempat menjelaskan pedahuluan dan ruang lingkungan pendidikan lingkungan hidup. Jadi hari ini... Selamat sore, Pak. Oke, selamat sore yang baru join. Jadi harapan saya kita bisa berdiskusi banyak karena atas topik. Suara putus-putus? Pas, Pak. Oke, mungkin sudah ringan ya. Lancar. Lancar, Pak. Lancar, Pak. Oke, saya harus perbaiki mic-nya dulu. Lancar, Pak. Oke. Soalnya saya pindah di satu ruangan, bukan ruangannya saya. Karena ruangan saya ada dipakai, ada pertemuan menyangkut ANBK. Jadi saya pindah di ruangan lain. Oke, jadi sebelum kita sampaikan topik-topik, saya share screen dulu buat kita sebagai... Ini sebagai alat bantu saja buat kita. Coba untuk scrolling dulu. Oke, ini sudah kelihatan kan di tempat teman-teman? Sudah, Pak. Oke, kelihatannya. Sudah, Pak. Oke, untuk hari ini kita akan lanjut dengan topik materi yang kemarin. Nah, hari ini kita akan bahas tentang lingkungan dan permasalahannya. Nah, secara nasional dan lokal seperti apa. Nah, jadi sebelum kita bahas global, saya lebih dulu mau bahas dulu yang paling dekat dengan kita. Baik secara lokal maupun secara nasional. Nah, di minggu kemarin, kita sudah sama-sama belajar tentang ruang lingkup dan tujuan dari pendidikan lingkungan hidup itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk di slide-slide sebelumnya atau di pertemuan-pertemuan sebelumnya, mungkin ada yang belum ikut di pertemuan kemarin. Jadi itu rujukannya. Jadi awalnya kita tahu dulu nih, pendahuluan atau tujuan dari PLH atau pendidikan lingkungan hidup ini seperti apa. Jadi waktu kita masuk di topik-topik selanjutnya, jadi dia punya benang merahnya kayak gitu. Nah, jadi supaya kalian dapat nih dari yang pertemuan satu ke dua supaya ada benang merahnya sampai di topik terakhir kita nanti. Jadi itu selalu ada garis lurusnya supaya tidak terlalu terputus. Makanya kalau misalnya pertemuan pertama, kedua tidak mengikuti dengan baik, kalau masuk di pertengahan-pertengahan, makanya saya agak susah nih untuk bisa membantu kalian kayak gitu. Karena memang susah kita ngulang kembali di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Untung kita online, jadi saya selalu record untuk kita, supaya teman-teman yang tidak sempat hadir di hari itu, entah izin atau masalah lain, kalian bisa nonton kembali kayak gitu. Nah, karena kalian sudah bayar SPP cukup banyak. Kalau tidak salah kurang lebih sekitar 2 juta lebih ya mungkin ya. Benar ya? Oke, mungkin sekitar itu ya. Dan uang-uang yang lain. Saya mau untuk secara-secara pribadi, saya mau supaya kalian bisa mengikuti dengan baik kayak gitu. Oke, nah, jadi untuk topik kita hari ini yaitu lingkungan dan permasalahannya secara nasional maupun lokal. Oke. Nah, untuk agendanya silahkan diperhatikan. Yang pertama kita akan bahas permasalahan lingkungan itu sendiri. Apa yang menjadi persoalan yang terjadi dalam lingkungan hidup kita, dalam lingkungan sekitar kita. Nah, ini yang kita akan kaji. Terus yang berikut kita akan bahas jenis-jenis permasalahan lingkungan itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, secara umumnya seperti apa nanti kita akan belajar sama-sama. Terus yang berikut, yang ketiga kita akan bahas tentang permasalahan lingkungan di Indonesia atau secara nasional. Jadi seperti apa yang terjadi di Indonesia kayak gitu. Baik secara purpins dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita akan bahas untuk yang agenda nomor tiga. Terus agenda yang keempat, kita akan bahas nih permasalahan lingkungan secara lokal. Oke, karena topik kita lokal dan nasional. Nah, secara lingkungan kecil di Pulau Sumba, kita itu apa sih yang menjadi sebuah sorotan dalam lingkungan kayak gitu. Atau permasalahan lingkungan apa yang terjadi. Itu yang kita akan belajar sama-sama. Jadi saya mau di topik yang keempat, kita lebih ke arah sharing ya. Supaya teman-teman bisa langsung terlibat langsung. Jadi bukan, kalian sudah bisa, maksudnya bukan kayak berpikir untuk sudah semester tujuh, sudah banyak hal yang kalian sudah buat di kampus, sudah banyak hal yang kalian lewati. Harapan saya di topik yang keempat, kalian jauh lebih kritis lah dengan situasi fenomena yang terjadi di Sumba. Supaya nanti kalian punya dasar nih untuk di pertemuan-pertemuan berikutnya, terus nanti kalian masuk di dunia kerja, kalian bisa tahu persoalan-persoalan apa yang kalian bisa lihat. Oke, ini untuk agenda kita hari ini. Kalau ada yang mau catat, silakan catat. Mungkin untuk jadi pegangan buat kita. Sudah, Pak. Oke, nah kita akan bahas yang pertama, yaitu permasalahan dari lingkungan itu sendiri. Jadi di pertemuan kemarin juga, kita sudah banyak hal tentang tujuan lingkungan itu apa. Tujuan dari PLH ini apa, atau tujuan dari kita harus pelastarikan atau konservasi lingkungan itu seperti apa. Atau tujuan bagaimana kita harus menjaga lingkungan ini seperti apa. Minggu lalu kita sudah banyak belajar. Jadi hari ini kita lebih bahas tentang permasalahannya seperti apa. Supaya nanti kalian bisa kasih solusi-solusi yang memang konkret untuk masalah-masalah lingkungan ini. Nah, ini kita bahas secara nasional dan lokal. Nanti untuk globalnya seperti apa, kita akan diskusi mungkin di pertemuan minggu depan. Oke, nah yang pertama, sebelum kita lanjut ke yang menjadi topik kita, yaitu permasalahan lingkungan, mungkin ini tidak asing buat kalian ya. Kalau kita berbicara tentang lingkungan, menurut kalian dari pandangan kalian, lingkungan menurut kalian seperti apa? Ada mungkin yang bisa kasih pandangan? Di minggu kemarin kita sempat bahas sedikit tentang pengertian. Mungkin ada yang resen mungkin? Menurut kalian, pandangan kalian nih, lingkungan itu seperti apa? Kayak gitu. Ada yang bisa? Oke, Umbu Akko silakan. Kalau menurut saya itu lingkungan itu seperti alam di sekitar saja. Bisa juga. Oke, alam sekitar. Oke, Rambu Nafesi? Silakan. Iya Pak, mungkin kalau dari saya itu lingkungan itu kombinasi fisik yang bisa kosmer daya alam, Pak. Oke, terima kasih, Rambu. Kalau Karolin? Suatu kawasan untuk berorientasi, Pak. Oke, suatu kawasan untuk berorientasi. Untuk Rambu Nafesi, silakan. Kalau lingkungan menurut saya itu ada dua, ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Oke, ada lingkungan alam, ada lingkungan buatan. Oke, nah jadi itu beberapa pandangan ya. Kita coba lihat. Kenapa saya harus kasih pertanyaan seperti itu? Supaya kita tahu nih gambaran selanjutnya. Kita tahu dulu nih lingkup lingkungan itu sendiri seperti apa menurut kalian. Supaya nanti kita bahas tentang permasalahan-permasalahan lingkungan. Kita tahu nih esensinya seperti apa. Oke, saya coba next dulu. Nah, sebenarnya untuk seperti yang teman-teman tadi sudah sampaikan, beberapa teman yang memang ini saya rangkum, sebenarnya untuk berbicara tentang lingkungan, secara teori banyak ya, untuk arti, yang mengartikan maksudnya dari pandangan para ilmuwan yang mendahului kita tentang lingkungannya sendiri. Ini saya merangkum beberapa pandangan para ilmuwan. Nah, jadi lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme, faktor ini dapat berupa organisme hidup, biotik, atau variabel-variabel yang ada yang tidak hidup. Nah, ini faktor biotik, kayak gitu. Atau benda-benda yang ada di lingkungan kita, baik itu benda yang hidup masuk di faktor biotik, dan faktor abiotik yang tidak hidup. Nah, secara lingkup, pengertian dari lingkungan itu sendiri seperti ini. Jadi nanti waktu, kita tahu nih, sebelum kita bahas permasalahan lingkungan, kita tahu dulu. Untuk pengertian dari lingkungan itu sendiri. Supaya ke depan kita bisa punya gambaran nih, untuk pengertian dari lingkungan. Kayak gitu. Oke. Nah, kalau berbicara tentang lingkungan hidup, kebetulan mata kuliah ini cukup urchin buat kita, karena kita akan belajar bagaimana kita menghargai lingkungan, kayak gitu, atau lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya. Mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, kalau misalnya yang lebih fair untuk belajar tentang lingkungan, itu ada satu mata kuliah ekologi. Mungkin kalian sudah pernah dapat ya? Sudah dapat? Sudah. Sudah, Pak. Nah, jadi itu lebih konservasi dan lain sebagainya, masalah-masalah ekologi. Kalian mungkin sudah dapat di sana. Kayak gitu. Nah, dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu dengan yang lain. Kayak gitu. Nah, jadi lingkungan itu sendiri adalah, seperti yang teman kalian katakan tadi, itu adalah alam di sekitar kita. Kayak gitu. Nah, kalau dalam pengertian ilmu ekologinya, mungkin lebih detail di sana. Kayak gitu. Nah, jadi, itu dari pengertian lingkungan itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk di topik-topik permasalahannya seperti apa ke depan. Kita coba next. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang aturan ataupun ketetapan yang ada di negara kita, karena memang kita bahas tentang Indonesia, Nah, ada pun berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan kesatuan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang melangsungkan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Oke, jadi dalam pengertian secara undang-undang, itu termuat di undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pemberdayaan lingkungan. Jadi, sebagai sebuah kesatuan ruang. Jadi, yang berkaitan di dalam entah kita sebagai manusia, yang menjaga perilaku, bahkan, makhluk hidup yang lain, yang ada di lingkungan itu, itu mencakup untuk pengertian dari lingkungan sendiri. Nah, jadi, ini yang menjadi sebuah pengertian, ataupun arti dari lingkungan itu sendiri. Nah, supaya ke depan, waktu kita bahas tentang permasalahan lingkungan, kita tidak terlalu melebar kemana-mana. Apalagi kalian sudah belajar tentang ekologi, ada beberapa turunan ilmu mata kuliah yang memang sedikit berkaitan dengan topik kita. Nah, Oke, Nah, jadi ini untuk pengertian dari lingkungan itu sendiri. Kita coba next. Nah, yang berikut, ada beberapa unsur, yang mencakup dari lingkungan itu sendiri. Mungkin ada yang masih ingat? Unsur-unsur lingkungan itu seperti apa saja? Ada, Pak. Ada yang ingat? Oke, silakan. Rambu Ria. Ada air. Oke. Ada seluruh wilayah dengan... Ada seluruh wilayah. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Unsur lingkungan? Atau mungkin yang ingat mata kuliah ekologi mungkin? Oke, Rambu Ensy, silakan. Baik, Pak. Unsur lingkungan hidup yang cukup. tiga, yaitu ada biotik, abiotik, sosial budaya. Oke, biotik, abiotik, sosial budaya. Oke, mungkin Umbu Damiana, silakan. Ada yang resen tadi? Ya, menurut saya, Pak, yang termasuk dalam musuh-musuh lingkungan hidup, ada faktor, ada abiotik dan juga biotik. Oke. Abiotik itu ya tadi dari tanah, sementara biotik itu tadi dari makut itu. Oke, benar sekali. Oke, terima kasih buat Rambu Ensy dan Umbu Damianus. Oke, nah, jadi itu tadi ya, seperti yang disampaikan oleh teman kalian. Unsur yang pertama, itu mencakup juga tadi disebutkan adalah unsur hayati, atau biasa dikenal dengan unsur biotik, atau unsur-unsur makhluk hidup yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi sebelum kita bahas tentang permasalahan lingkungan ataupun masalah-masalah lingkungan yang kita akan diskusikan ke depan. Jadi kita tahu dulu unsur apa yang muat di dalam lingkungan. Kayak gitu. Supaya nanti kita bisa menganalisis nih, oh, hal apa yang bisa kita pelajari untuk masalah-masalah lingkungan. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi ini unsur hayati atau unsur biotik, seperti yang disampaikan oleh Diamen dari teman kalian tadi. Unsur hayati atau biotik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup. Nah, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad remik yang lain. Nah, jadi ini yang masuk di dalam unsur biotik. Kayak gitu. Atau unsur hayati. Nah, jadi ini yang menyusun dari lingkungan hidup itu sendiri. Kayak gitu. Nah, jadi ada makhluk hidup, termasuk kita manusia. Jadi kalau kita berbisara tentang permasalahan lingkungan, itu akan tidak terlepas dari diri kita. Makanya perlu suatu pendidikan lingkungan untuk melati kita. Dan bagaimana kita bisa melestarikan lingkungan. Seperti di pertemuan minggu lalu, kita sudah banyak sharing bagaimana hal yang kita bisa upayakan untuk melindungi lingkungan. Terus, jika kalian berada di kebun sekolah, maka lingkungan hayati didominasi oleh tumbuhan. Tetapi jika berada di dalam kelas, maka lingkungan hayati yang didominasi adalah teman-teman atau sesama mesia. Nah, ini sedikit contoh untuk bisa menafsirkan tentang lingkungan itu sendiri. Misalnya kalau kita di dalam ruangan atau di lingkungan tempat kita tinggal, itu otomatis ada beberapa hal yang kita temukan di sana. Kalau kita di dalam sebuah lingkungan ruangan, berarti kita tahu nih, lingkungan yang mempengaruhi kita ada dari lingkungan sekolah dan lain sebagainya. Nah, jadi itu unsur yang masuk di dalam lingkungan. Kayak gitu. Oke, kita next. Nah, unsur yang kedua yang tadi sempat disampaikan oleh teman kalian. Ah, busu tuh? Oke. Nah, jadi yang kedua adalah unsur sosial budaya. Oke, yang masuk di dalam lingkungan ada yang namanya unsur sosial budaya. Oke, kita coba lihat. Nah, unsur sosial budaya itu lingkungan sosial, budaya yang dibuat oleh manusia, yang merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam berlaku sebagai makhluk sosial. Oke, jadi kenapa ini juga masuk dalam lingkungan? Karena ini sangat erat sekali dengan sebuah permasalahan lingkungan, di mana kita akan nanti cukup kompleks bagaimana budaya dalam suatu tempat. Kadang budaya itu akan sedikit mempengaruhi tentang keadaan lingkungan. Oke, contohnya, salah satu contoh. Cukup, kalau misalnya kalian main-main ke Bali, sudah ada yang pernah ke Bali? Sudah, Pak. Oke, mungkin kalau yang sudah pernah ke Bali sudah tahu ya. Jadi, kalau di Bali saya cukup, sebelum waktu saya kuliah di sini, sambil kira di sini, banyak hal yang saya lihat antara lingkungan dan budayanya orang Bali itu benar-benar saling terkait. Kayak gitu. Sampai ada, di sini ada yang namanya aturan dari budaya mereka, budaya orang Bali, bahwa ada hukum tersendiri bagi orang-orang yang memang melanggar tentang misalnya ada kebekaran atau menebang pohon dan lain sebagainya. Itu ada hukum khususnya kalau di Bali. Kalau misalnya, kadang unsur-unsur budaya di Bali, kalau kalian lihat bangunan dan lain sebagainya, itu erat sekali dengan budaya mereka. Kayak gitu. Nah, di mana unsur sosial budaya ini itu benar-benar cukup mempengaruhi terhadap lingkungan. Oke, model lingkungannya seperti apa itu cukup mempengaruhi sekali. Sehingga itu sangat-sangat riskan terhadap permasalahan yang disebut dengan permasalahan lingkungan. Nanti sedikit kita bahas ke sana. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Oke, jadi kenapa ini sangat unsur-unsur budaya sangat mempengaruhi masalah lingkungan? Itu karena tadi, banyak bahkan kita manusia, apalagi kita budaya Sumba nih. Kayak gitu. Kadang kalau memang dari nenak moyang kita sebenarnya untuk masalah-masalah lingkungan itu banyak yang memang bertentangan dengan budayanya orang Sumba. Misalnya, oh hutan ini tidak boleh ditebang atau oh padang ini tidak boleh dibakar dan lain sebagainya. Itu sebenarnya secara budaya Sumba atau budayanya kita lebih inginkan dengan budaya Marapu. Itu kadang ada hukum-hukum tertentu yang cukup terikat di sana. Karena memang pergeseran sosial budaya yang sekarang budaya-budaya Sumba sudah semakin ditinggalkan. Oke, jujur ada sedikit pergeseran. Kadang hal-hal itu juga yang akan mempengaruhi yang namanya permasalahan lingkungan. Jadi, itu adalah unsur yang cukup periskan terhadap permasalahan lingkungan. Atau budaya, sosial budaya, atau perilaku manusia, atau aktivitas manusia. Yang menyusun dari setiap permasalahan lingkungan. Oke, kita next. Yang ketiga. Nah, yang ketiga itu adalah unsur fisik tadi. Dari unsur sosial budaya manusia. Yang berikut, yang pertama kali unsur biotik, seperti yang teman-teman kalian sampaikan tadi, adalah unsur abiotik. Nah, unsur fisik atau abiotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, Seperti tanah, air, udara, iklim, dan lainnya. Oke, nah, jadi ini adalah unsur-unsur abiotik yang mempengaruhi terhadap lingkungan. Ataupun yang menyusun rangkaian lingkungan itu sendiri. Kayak gitu. Nah, jadi ke depan kita akan banyak bahas bagaimana kita menjaga tanah, air, dan sebagainya. Pencemarannya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi, kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, kita akan lebih bahas terperinci terhadap tiga unsur ini. Kayak gitu. Nah, jadi ini unsur yang menyusun lingkungan. Sebelum kita bahas permasalahan lingkungan, kita tahu dulu ini unsur yang menyusun lingkungan. Jadi, supaya nanti kalian punya gambaran bagaimana mengkaji terhadap permasalahan lingkungan itu sendiri. Kayak gitu. Oke, nah, jadi kurang lebih ini tiga unsur yang menyusun lingkungan itu sendiri. Atau yang nanti kita akan bahas tentang permasalahan pertemuan. Kita tahu dulu unsurnya seperti apa. Oke, nah, kita next. Nah, itu tadi untuk sedikit permasalahan atau unsur yang mempengaruhi terhadap lingkungan. Nah, yang berikut ada jenis-jenis permasalahan lingkungan. Kita coba next. Oke. Nah, sebelum saya lanjut slide ini, mungkin dari gambaran yang tadi terhadap unsur-unsur, terus pengertian dari lingkungan, menurut kalian jenis-jenis permasalahan lingkungan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita seperti apa saja? Oke, mungkin ada? Oke. Kebakaran hutan, Pak. Julianus, silakan. Kebakaran hutan, Pak. Oke, salah satunya kebakaran hutan. Oke, Umbu Ferdi? Banjir, Pak. Oke, banjir atau bacaan alam berbanjir. Oke, Umbu Akko? Saya, Pak. Kalau saya, Pak, penerbangan hutan secara liar dengan perburuan hewan-hewan yang dilindungi, Pak. Oke. Saya, Pak. Rambu NC? Volusi, Pak. Oke, volusi. Terus... Saya, Pak. Harus rest hand ya, supaya saya bisa lihat nih. Oke. Saya, Pak. Septyani dulu. Saya belum... Perubahan iklim, Pak. Terlalu, Pak. Oke, ada perubahan iklim. Terus, Jelita? Jelita? Jelita pengkirit saja, Pak. Membuang sampah sembarangan. Oke, membuang sampah. Yosina, silakan. Saya pembuangan limbah, Pak. Oke. Membuang limbah sembarang. Oke, pembuangan limbah, kayak gitu. Oke. Andreas, silakan. Longsor, Pak. Oke, longsor. Terus, Rambu Citra? Kepunahan Keanakaragaman Hayati, Pak. Oke. Kepunahan Keanakaragaman Hayati. Oke. Rambu MCAT? Pencemaran Tanah, Pak. Oke. Terus, Rambu Mega? Megalia? Pencemaran Udara, Pak. Oke. Ada Pencemaran Udara. Oke. Siapa lagi? Rambu Erni, silakan yang terakhir. Pencemaran Lingkungan Darat, Pak. Oke. Pencemaran Lingkungan Darat. Oke. Usaha raise hand, ya. Supaya saya bisa tahu, ya. Supaya mesnya biar ada urutan, nih. Kalau misalnya kalian langsung aktifkan mikrofon, saya agak sulit untuk lihat. Kayak gitu. Oke. Tadi ada cowok yang bilang saya, tapi gimana? Umbu Kristal mungkin tadi? Silahkan. Bakar Padang, Pak. Bakar Padang. Oke. Kebakaran Padang dan sebagainya. Oke. Nah, jadi itu ya jenis-jenis permasalahan lingkungan yang memang sedikit umum dalam kehidupan kita. Yang memang itu problematika yang memang sering terjadi, baik secara dunia, secara global, maupun dalam lingkup sekitar kita. Nah, kita coba lihat, nih. Ada beberapa jenis yang memang sedikit menjadi persoalan. Dan sebenarnya banyak jenis seperti yang kalian sebutkan, tapi ini saya sedikit melihat beberapa hal yang memang banyak terjadi. Nah, yang pertama adalah pencemaran air. Nah, ini pencemarannya adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat. Penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Oke, nah, ini salah satu yang menjadi sebuah persoalan lingkungan yang paling mendasar ya dalam kehidupan kita. Nah, bahkan kita tahu bahwa air ini sangat berperan penting dalam aktivitas kita sebagai makhluk hidup. Nah, apalagi kalian belajar tentang ekologi, kalian tahu pasti pentingnya lingkungan air itu seperti apa, atau pentingnya air dalam kehidupan makhluk hidup itu seperti apa. Nah, kadang karena ula kita manusia, manusia ini yang tidak tahu diri kalau kasarnya kayak gitu ya, yang tidak tahu diri, padahal sebenarnya kita sangat butuhkan air gitu. Tapi kadang karena ada kepentingan hal-hal lain, kita menjadi faktor yang merusak terhadap lingkungan air ini, atau yang menjadi pencemar dari air ini. Setelah kita pencemar, nanti kita konsumsi lagi. Ya, itu kadang yang menjadi kurang ajarnya kita kayak gitu, kasarnya. Nah, jadi itu yang menjadi sangat riskan dalam persoalan lingkungan. Nah, pencemar air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. Dari tingkat internasional hingga maupun sumber air pribadi ataupun sumur di lingkungan kita. Nah, saya sangat, nanti kita akan bahas di topik-topik tentang kita sumber ya. Banyak hal yang memang, kadang kalau mereka dengar anak timur kayak gitu secara umum ya, bukan cuma sumber dan anak timur, mereka selalu bilang dengan semboyan sumber air sudekat kayak gitu. Kayak kalau saya dengar kalimat itu, kadang mereka berpikir bahwa di timur itu kayak manusia tidak ada air kayak gitu. Itu sangat-sangat miris sekali, seolah-olah mereka mandang kita itu tidak ada air kayak gitu, kering semua kayak gitu. Hei, kalau kering semua kita mandi pakai apa, minum pakai apa kalau kering? Nah, jadi kadang itu yang bikin miris. Nah, sekali-sekali mereka akan lihat sumber seperti apa kayak gitu. Nanti di persoalan pulau sumber kita akan bahas lebih banyak. Nah, jadi ini, jadi untuk pencemaran air itu sendiri kadang itu sebagai sebuah persoalan secara global. Baik bukan saja kita di lingkungan kita, di Indonesia, dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah persoalan global. Bahkan sumber air di lingkungan kita, misalnya air pribadi dan sumber itu kadang tercemar dengan kondisi-kondisi ulah kita manusia. Nah, jadi ini yang memang cukup risikan atau jenis yang pertama yaitu pencemaran air. Nanti mungkin di pertemuan berikut kita akan lebih bahas nih, pencemaran air yang bagaimana, pencemaran yang lain bagaimana. Oke, kita next dulu. Nah, yang kedua ada yang namanya pencemaran udara. Oke, nah pencemaran udara adalah kehadiran suatu satu atau lebih sustantif fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Oke, nah jadi ini salah satu jenis permasalahan lingkungan yang memang sering terjadi, yaitu persoalan polusi udara. Seperti yang kalian sebutkan tadi. Oke, dimana itu karena ada terkontaminasi udara ini dari sustansi kimia, fisik, dan lain sebagainya. Baik secara biologi maupun dari aktivitas-aktivitas kita. Nah, itu yang menyebabkan tercemarnya atau menjadi permasalahan lingkungan atau lingkungan udara. Oke, nah coba perhatikan. Menurut kalian, hal apa yang sering kita lakukan yang menjadi, maksudnya kita tidak sadar nih, yang menyebabkan atau hal-hal yang terjadi, yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat, hal-hal apa yang kita lakukan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Dari pengertian tadi ini, kita tahu nih ada fisik, kimia, biologi, dan lain sebagainya. Oke, mungkin saya kasih kesempatan ke Umbu Damianis dulu. Oke, silakan. Kalau menurut saya yang menyebabkan polusi udara, ya salah satunya penggunaan kenderaan. Oke, penggunaan kenderaan. Oke, yang berikut Rambu Mardiana. Kalau menurut saya, Pak, dari pencemaran udara adalah kehadiran salah satu substansi fisik. Contohnya adalah merokok. Oke. Untuk melakukan polusi juga. Oke, untuk perokok. Oke, yang tukang rokok-rokok jangan tersinggung ya. Yang perokok jangan tersinggung. Oke, itu salah satu contoh. Itu pencemaran udara. Oke, yang berikut. Saya mau kasih kesempatan sama Yosina dulu. Silakan, Rambu Yosina. Oke, ini banyak yang resen. Oke, menurut Rambu Yosina contohnya apa? Yang menyebabkan pencemaran udara. Oke. Ini contohnya ini. Membakar hutan dengan sembarangan, Pak. Oke, membakar hutan. Oke. Ini cukup banyak ya. Ini banyak sekali nih yang resen. Mungkin saya kasih murah mana dulu. Silakan. Saya, Pak. Kalau dari saya, Pak, asap-asap dari kalau kita bakar hutan begitu, Pak. Oke. Dari pembakaran hutan. Oke. Yang berikut saya mau kasih... Siapa nih? Tadi cowok sudah. Yang lain? Oke, ini cukup banyak yang 14 resen. Ini saya mungkin, Pak. Oke. Sabar-sabar dapat. Antri dulu. Ini cukup banyak ini. Oke. Mungkin sabar. Oke. Yang belum sama sekali tadi. Oke. Alfonia. Alfiona. Alfiona. Silakan, Alfiona. Contohnya yang lain, menurut Alfiona apa? Yang menyebabkan adanya polisi udara. Silakan, Alfiona. Limbah pabrik yang berupa asap, Pak. Oke. Limbah pabrik. Oke. Yang berikut. Saya, Pak. Brian. Saya, Pak. Oke. Brian dulu. Brian dulu. Sama, Pak. Limbah pabrik dengan asap pabrik, Pak. Oke. Limbah pabrik. Oke. Saya, Pak. Ini siapa yang bilang? Ini harus resen, supaya saya bisa tahu. Ini terlalu banyak. Saya, Kristo Porus, Pak. Oke. Kristo. Mungkin Kristo. Oke. Sudah dari tadi. Limbah pabrik. Limbah pabrik, Pak. Kristo kecewa nanti. Oke. Kristo dulu. Silakan. Misalnya yang ini genset, Pak. Misalnya kalau malam dipasang genset, baru dipunya gajer lokasi tinggi. Berarti itu mengganggu juga dengan ini keadaan juga, Pak. Dipunya asap. Itu saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Kristo. Oke. Saya tahu namanya. Oke. Nanti kalau saya lihat rekamannya agak sudah. Oke. Terima kasih, Pak. Satu orang lagi. Satu orang. Saya mungkin kasih. Terima kasih, Pak. Cewek lagi. Cewek-cewek. Nanti. Oke. Saya, Pak. Saya sampai bingung di mana ini. Oke. Saya pilih ya. Yang lain jangan kecewa. Oke. Saya mau kasih yang belum sama sekali. Mungkin Herlin C. Silakan, Herlin C. Iya, Pak. Ini penjaman udara itu aktivitas gunung berapi yang menurunkan abu vulkan nih, Pak. Oke. Aktivitas gunung berapi. Itu salah satu. Oke. Itu beberapa contoh ya. Nanti yang lain yang belum dapat kebagian. Mungkin kita sedikit bahas di slide-slide berikut ya. Karena masih banyak nih slide-slide yang kita akan bahas. Oke. Nah, jadi itu beberapa contoh yang memang sebenarnya hal-hal kecil yang kita sering lakukan sebagai manusia yang kadang melakukan yang namanya pencemaran udara. Nah, jadi ini beberapa jenis pencemaran atau permasalahan lingkungan yang memang sering terjadi. Kayak gitu. Nah, jadi tadi sudah beberapa pendapat yang memang sering terjadi. Ada hal-hal kecil nih, kayak asam rokok, tadi ada yang singgung tentang jenset, kayak gitu. Nah, walaupun sebenarnya itu dalam lingkungan kecil kalau kita lihat dalam kacamata kita sebab, wah ini belum nih, belum banyak, kayak gitu. Padahal sebenarnya itu kalau lama-kelamaan terus-menerus itu sangat-sangat mempengaruhi sekali, kayak gitu. Bahkan sekarang, makanya ada teknologi-teknologi pembaharuan untuk pengukuran gas emisi lebih ke arah produksi-produksi yang menggunakan energi listrik, kayak gitu. Bukan lagi energi fosil, kayak gitu. Jadi penerapan-penerapan itu yang memang agak sedikit membantu untuk menjaga yang namanya percemaran udara. Oke, nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain tentang kita kupas habis nih, pencemaran udara itu yang seperti apa, kayak gitu. Esensinya seperti apa, hal-hal apa yang kita bisa ambil, kita bisa upayakan untuk menghindari yang namanya pencemaran udara. Oke, nanti di slide, di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas topik ini. Oke, kita coba next. Yang berikut, ada yang namanya pencemaran tanah. Oke, nah, jadi pencemaran tanah itu adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alami tanah. Nah, pencemaran ini biasanya terjadi karena adanya kebocoran limbah cair atau bahkan kimia industri atau fasilitas komersial, kayak gitu. Penggunaan pesticida masuknya air permukaan tanah, tercemar ke dalam lapisan sup permukaan, kayak gitu. Terus kecelakaan kenderaan, pengangkut minyak, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini beberapa contoh untuk pencemaran tanah. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas nih tentang pencemaran tanah. Ada topik khusus yang kita akan kupas habis. Kenapa bisa nih saat kimia bisa terpengaruh? Kenapa untuk limbah pabrik ataupun kebocoran minyak itu sangat berpengaruhi terhadap pencemaran dari tanah? Nah, nanti di slide-slide berikut kita akan bahas. Nah, ini unsur-unsur atau jenis-jenis permasalahan lingkungan yang memang cukup berpengaruh terhadap lingkungan yang tempat kita tinggal, kayak gitu. Nah, jadi ini jenis pencemaran yang memang selalu menghantui dalam kehidupan kita, kayak gitu. Sebelum kita bahas masalah-masalahnya seperti apa nanti. Oke, nah, jadi itu jenis-jenis yang terjadi secara singkat. Sebenarnya esensinya masih banyak yang kita harus bahas untuk kondisinya seperti apa, kayak gitu. Untuk dari permasalahan lingkungan itu sendiri, kayak gitu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih bahas nih. Untuk polusi idara seperti apa, tanah seperti apa, terus pencemaran air seperti apa, kita akan bahas lebih detail. Nah, untuk hari ini kita lebih ke arah global dulu untuk secara menyeluruh seperti apa yang menjadi permasalahan di dalam lingkungan hidup, kayak gitu. Untuk ke depan kalian bisa menjadi pedoman lah dalam masa-masa kehidupan kita, kayak gitu. Oke, nah, kita coba cek kalau tadi ada beberapa unsur yang memang atau jenis-jenis pencemaran yang memang terjadi dalam kehidupan kita. Kita coba lihat secara khusus di Indonesia, apa yang terjadi di Indonesia, kayak gitu. Atau permasalahan apa yang memang sering terjadi di Indonesia. Oke, nah sebelum saya munculkan slide-nya mungkin di antara kalian, mungkin seling nonton berita, kayak gitu. Ada mungkin yang bisa memberikan pendapat hal atau permasalahan lingkungan yang paling urgent di Indonesia itu apa menurut kalian? Salah satu nih. Banjir yang sering terjadi di Jogja. Oke, rest hand dulu, rest hand dulu. Rest hand dulu, supaya saya bisa lihat nih. Satu. Oke, coba sebut sama tadi. Soalnya enggak kelihatan ya saya. Saya, Pak. Aco, Pak. Oke, saya mau kasih Yeskial dulu. Yeskial. Oke. Yang sering terjadi di Jakarta, Pak. Oke, banjir yang terjadi di Jakarta. Oke. Yang berikut saya mau kasih cewek dulu, yang belum sama sekali. Oke, saya mau kasih Mayang Sari, silakan. Menurut Mayang Sari, apa yang terjadi di Indonesia permasalahan ini? Menurut saya, permasalahan yang terjadi di lingkungan Indonesia itu yang terutama konservasi hutan menjadi pergebunan kelapa sawit dan pertambangan serta kebakaran hutan, Pak. Oke, eksportasi ya, bukan konservasi ya. Kalau konservasi kadang, oke eksportasi maksudnya ya. Teman-teman bisa nangkap ya maksudnya Mayang Sari ya. Bukan konservasi tapi eksportasi. Kayak gitu, hutan yang untuk pelahan perkebunan dan lain sebagainya. Oke, itu salah satunya. Oke, mungkin ada yang lain? Saya mau kasih cowok dulu, cowok dulu ini. Oke, tadi sudah cewek, saya mau kasih Marcelinus. Bisa aktifkan microphone, Marcelinus? Menurut Marcelinus apa yang terjadi? Selain yang tadi disebutkan. Dari banyak terima kasih, Pak, kesempatannya. Kalau menurut saya, Pak, permasalahan lingkungan di Indonesia itu salah satu contoh industri, Pak. Oke. Oke, salah satunya adalah industri, kata umum Marcel. Oke, yang terakhir saya mau kasih rambu Febriani. Oke, Febriani tadi belum. Oke, rambu Febriani dulu. Silakan. Kalau bagi saya, Pak, permasalahan lingkungan di Indonesia itu ini penebangan hutan secara sembarangan dan penimbunan sampah di tempat-tempat yang tidak sebenarnya itu tempat penimbunan sampah. Begitu, Pak. Terima kasih. Oke, masalah sampah. Oke, jadi masalah penembangan hutan dan sampah. Oke, yang berikut saya mau kasih umbu Simpson. Silakan, umbu Simpson. Selain yang tadi, menurut umbu Simpson apa lagi yang terjadi? Oke, terima kasih, Pak. Membundari saya, Pak, tentang ganggas terjadi di Indonesia tentang banjir, Pak. Contohnya di Sumba berluar dengan pencemaran udara juga, Pak. Oke. Oke, banjir. Oke, seperti kemarin kasusnya Seroja yang pernah terjadi di Sumba. Oke, itu cukup memperkoranda keadaan kita di Sumba. Oke. Nah, mungkin satu orang lagi saya kasih rambu netri. Silakan, aktifkan microphone. Terima kasih, Pak. Pak, permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, Pak, salah satunya ini menurunnya, menurunnya keanekaragaman hayati, Pak. Oke, menurunnya keanekaragaman hayati. Ini ciri khas dari orang biologi benar-benar ini. Oke. Jadi menurunnya keanekaragaman hayati. Kayak gitu. Nah, oke. Satu orang lagi? Mungkin yang belum sama sekali itu. Oke. Saya mau kasih... Ningsi? Rambu Ningsi, silakan. Terakhir. Ini, kalau menurut saya, Pak, permasalahan lingkungan di Indonesia itu seperti kekeringan, Pak. Oke, kekeringan. Itu salah satu yang memang cukup bermasalah di Indonesia. Oke. Nah, oke. Terima kasih mungkin yang lain. Nanti di slide-slide berikut bisa kita lebih agak mengerucut nanti. Lebih. Saya mau nanti lebih waktu kita bahas tentang persoalan sumba. Kalian, harapan saya kalian lebih kasih banyak pandangan ya tentang apa yang terjadi. Kayak gitu. Nah, oke. Kita coba next dulu. Oke. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang memang saya sempat cari tahu yang terupdate. Apa sih yang paling urgent di Indonesia? Nah, saya sempat searching beberapa artikel. Soalnya memang sih secara beberapa itu banyak yang memang bahas kayak gitu. Tapi untuk kita berbicara kalau masalah ilmiah, kita harus tahu dulu nih jurnal-jurnal yang memang sudah terpercaya untuk membahas tentang masalah lingkungan. Saya sempat cari. Ada beberapa hal yang memang saya temukan yang paling urgent di Indonesia. Itu yang pertama adalah kerusakan hutan tropis. Nah, jadi kita tahu bahwa Indonesia itu adalah salah satu paru-paru dunia. Kalau misalnya kita sebenarnya masuk dalam kategori mega biodiversitas. Di mana kita banyak hal yang menjadi produk-produk ataupun lingkungan hayati yang cukup luas. Keenekaragaman makhluk hidup yang banyak, keenekaragaman bakteri dan lain sebagainya. Itu banyak di Indonesia. Bahkan kita salah satu paru-paru di dunia. Kita masih punya banyak hutan sebenarnya di Indonesia. Nah, jadi apa yang terjadi untuk saat ini? Nah, untuk saat ini, untuk kerusakan hutan hujan tropis kita cukup tinggi. Oke, kadang bahkan cuma sekarang itu yang paling ada, paling banyak hutan cuma daerah Kalimantan. Oke, Jawa, Bali dan lain sebagainya. Walaupun ada-ada gencatnya konservasi. Kadang itu tidak membantu banyak hal. Bahkan setiap hari banyak yang terjadi. Seperti yang kalian bilang tadi adalah penebangan hutan. Nah, seperti perluasan lahan kelapa sawit di Kalimantan. Oke, nah jadi itu salah satu faktor lingkungan yang memang, atau misalnya permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Nah, selain itu ada lagi kebekaran hutan. Nah, jadi kenapa hutan hujan tropis itu cukup merusak di Indonesia? Karena ada salah satu adalah kebekaran hutan. Tiap tahun, Kementerian LHK itu bahkan melaporkan banyak sekali kejadian keberairan hutan. Seperti yang contohnya yang paling viral kemarin itu adalah kebekaran hutan di Jambi. Sampai di bandara ditutup, keberairan hutan di Kalimantan, sampai diprotes oleh negara tetangga. Karena efek memang itu sangat mempengaruhi sekali. Seperti untuk pencemaran udara dan lain sebagainya. Nah, jadi ini salah satu faktor lingkungan yang memang cukup riskan di negara kita. Nah, itu yang memang terjadi. Bahkan kerusakan hutan ini kita tidak diimbangi dengan yang namanya reboesasi. Karena eksploditasi yang cukup tinggi tanpa diimbangi dengan namanya reboesasi itu sangat perusahaan seperti yang kalian bilang tadi. Nah, ada yang kebekaran hutan, terus ada eksploditasi hutan yang cukup besar-besaran. Nah, ini masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita Indonesia. Yang pertama adalah kerusakannya hutan hujan tropis. Bahkan sekarang laporan dari Kementerian LHK bahwa setiap tahun itu lahan hutan kita itu semakin berkurang. Kita tidak tahu, kita bisa berprediksi di 20 tahun atau 25 tahun ke depan, itu mungkin hutan di kita sudah habis. Nah, contohnya saja kita di Sumba. Nah, kalau di Sumba, kita yang hutan yang tersisa, kita cuma punya hutan tanah daru. Oke, mungkin di daerah Tabundung, di Laiwangga Meti mungkin masih ada hutan. Maka, untuk tanah daru karena itu bagian hutan konservasi itu memang sangat dilindungi. Jadi, itu mungkin yang sedikit bertahan di daerah kita di Sumba, di Pulau Sumba. Nah, itu salah satunya memang yang masih terjaga. Bahkan memang karena untuk Sumba sendiri dari beberapa penelitian ekologi yang sudah dipublis, memang lebih topografinya adalah lebih ke arah Padang Sabana. Karena memang dari penelitian geologi mengatakan bahwa awalnya Pulau Sumba itu ada di dasar laut. Sehingga banyak-banyak hal yang membuktikan hal itu bahwa untuk topografi di Sumba dengan keadaan seperti itu memang hutannya tidak terlalu banyak. Karena memang awal mulanya sejarah Pulau Sumba ada. Nah, secara ilmiah itu yang kalau misalnya kalian baca pasti kalian temukan. Artikel-artikel yang memang membahas dari sejarah geologinya Sumba. Oke, nah ini yang pertama adalah kerusakan hutan tropis. Kita coba lihat yang berikut. Yang berikut, yang paling menjadi dasar seperti yang kalian sebutkan tadi adalah membuang sampah sembarang. Ini sebenarnya hal kecil. Kalau misalnya kita lihat di, jangankan sampai di Indonesia ya, kita di Sumba aja. Kalian kalau jalan-jalan di Pasar Matawai, mungkin terakhir kali saya pergi di Sumba itu tahun 2000 berapa ya? 2019 kelihatan, saya lupa saya sempat main-main di sana. Itu kadang yang paling banyak di Pasar Matawai itu sampah-sampah siripinang. Kalian pernah lihat kan? Paling banyak sampah siripinang. Bahkan sebenarnya waktu pasar itu dibuat, belum diresmikan mungkin sampah siripinang sudah banyak di situ. Kita buang sembarang. Itu salah satu yang kecil. Nah, apalagi di lingkungan Indonesia. Di lingkungan Indonesia, hal yang paling menjadi permasalahan lingkungan adalah membuang sampah sembarang. Bahkan kalau kita lihat di daerah-daerah Jawa dan lain sebagainya, itu sampah TPA-TPA yang memang tempat pembuangan sampah akhir, itu sudah menggunung. Yang awalnya itu sangat riskan sekali untuk masalah lingkungan. Yaitu membuang sampah sembarang atau permasalahan sampah yang terjadi di Indonesia. Nah, masalah ini sering dijumpai di manapun. Di daerah perkotaan, di pedesaan, maupun di daerah yang terpencil. Nah, kebanyakan hal-hal ini masalah sampah cukup riskan sekali. Kebanyakan masalah ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat sekitar dalam membuang sampah. Banyak dari masyarakat yang masih malas membuang sampah pada tempatnya. Oke, bahkan di gunung sekalipun. Pernah beberapa kali mendaki gunung di Jawa dan di Bali. Bahkan di atas gunung itu tumpukan sampahnya banyak. Kayak gitu. Kadang orang bilang, kadang naik gunung itu hanya cuma gaya-gayaan. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian di Sumba kayaknya ada satu komunitas. Ada ya di Unwina ada satu komunitas mahasiswa. Itu pencinta lingkungan. Ada ya? Ada yang ikut? Ada di antara kalian yang ikut komunitas pencinta lingkungannya kampus? Ada? Tidak ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Oke, ternyata di antara kalian tidak ada ya. Di kampusnya kita itu ada satu komunitas. Saya pengen sekali bertemu sama mereka. Cuma saya belum sempat ketemu. Saya lihat beberapa profil mereka di sosial media itu adalah beberapa yang mengatasnamakan kampus Unwina. Saya rasa anak ekonomi. Ada anak ekonomi, saya tahu. Anak ada ekonomi di sana yang memang masuk di komunitas itu. Banyak hal yang mereka lakukan. Kayak gitu. Explore lingkungan. Selain mereka jalan-jalan. Kadang mereka ada kegiatan-kegiatan yang memang untuk melestarikan lingkungan. Nah, kalau misalnya kalian tergabung di sana itu cukup bagus supaya kalian eksplor untuk masalah lingkungan. Itu kalian bisa banyak diskusi di sana. Kayak gitu. Nah, saya baru ingat. Oke, saya baru ingat kalau di kampus kita itu ada komunitas lingkungan. Pemerhatian lingkungan. Kayak gitu. Oke, cuma saya belum sempat diskusi banyak hal. Nah, jadi ini untuk masalah sampah. Bahkan di daerah-daerah desa, dimanapun. Bahkan di daerah-daerah perkampungan kadang untuk masalah sampah ini sangat urgen sekali. Mereka buang sembarang aja. Kayak gitu. Tanpa harus memerhatikan dampak ke depan dari kita buang sampah sembarang itu seperti apa. Itu kadang kita tidak perhatikan. Nah, jadi ini memang sangat urgen yang terjadi di Indonesia. Apalagi kalau kalian baca-baca berita yang terjadi di Jakarta. Itu di pinggir jalan itu tumpukan sampahnya di mana-mana. Kayak gitu. Nah, bahkan kalau kalian sekarang ya zaman-zaman sosial media ya. Kalau kalian starting beberapa hal yang kalian temukan fenomena alam yang terjadi di luar di kota-kota besar. Itu persoalan sampah sangat urgen sekali. Kayak gitu. Makanya sekarang banyak hal inovasi-inovasi yang memang bisa membantu terlebih penerapan dari undang-undang lingkungan hidup. Itu cukup membantu untuk kita menanggulangi masalah sampah di Indonesia. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi ini persoalan yang sering terjadi. Tadi yang pertama adalah kutan hujan tropis. Yang berikut adalah masalah sampah yang sering terjadi di Indonesia. Kita coba next. Oke, yang berikut. Hal yang paling memang sedikit sederhana. Ini saya sedikit ambil hal-hal yang memang sering dibahas ya. Sebenarnya masih banyak yang terjadi di Indonesia. Tapi saya mau kita merangkum beberapa hal yang memang cukup urgen dan sering kita tidak temukan kayak gitu. Oke, nah untuk masalah terumbu karang. Berbagai macam jenis terumbu karang yang indah menghiasi lautan Indonesia menyebabkan banyaknya ula-ula jahil para manusia. Banyak dari mereka mencoba mengambil terumbu karang yang ada di laut dan mengakibatkan rusaknya terumbu karang. Nah, walaupun beberapa di antara mereka tidak mengambil terumbu karang. Ada beberapa orang terutama nelayan yang menangkap ikan menggunakan bom atau jari. Oke, nah masalah yang berikut adalah masalah kerusakan terumbu karang. Oke, saya pernah baca berita mungkin di 2-3 hari yang lalu. Itu ada kasus pemboman ikan di wilayah utaranya Sumba. Itu di wilayah utara ya, antara Lebuan Bajo dan Sumba. Nah, akhirnya itu mereka menangkap ikan menggunakan bom. Mungkin ini sering terjadi di daerah Salura maupun di Sumba ya, banyak terjadi. Nah, itu yang menyebabkan kadang kerusakan terumbu karang. Nah, selain itu kita menggunakan bom, terus ada lagi yang menggunakan pukat harimau. Oke, kebanyakan nelayan-lelayan yang memang punya dari misalnya nelayan dari Bima, Sape, dari Sulawesi, itu kebanyakan menggunakan pukat-pukat yang memang pukat-pukat raksasa, pukat-pukat harimau. Itu yang menyebabkan kadang terumbu karang kita hari ini-hari ini mulai rusak. Nah, sehingga ekosistem laut itu akan sedikit terpengaruh di dalam lingkungan kita. Bahkan sebenarnya Indonesia itu adalah salah satu wisata terumbu karang atau wisata diving paling bagus di dunia. Nah, terlebih di daerah Alor dan lain sebagainya itu salah satu spot untuk diving paling bagus. Nah, bahkan kalau saya bandingkan ya waktu saya ikut beberapa, pernah jalan-jalan di sini di daerah Bali sama Jawa, terus di Lombok, saya pernah nyelam di sana, travel any, snorkeling di sana. Karena kadang terumbu karangnya di dekat di Sumba itu jauh lebih bagus daripada di sini. Kadang di sini sudah dibuat-buat, bukan lagi alami. Mereka sudah buat-buat tidak terlalu terjaga lagi. Karena memang itu faktor wisatawan, snorkeling, ada juga yang nyelam, itu kadang merusak terumbu karang. Nah, ada beberapa kurang lebih waktu itu saya masih kuliah, tidak terlalu sibuk, masih sering jalan-jalan snorkeling di Lombok kurang lebih 2-3 kali saya ke sana. Jadi, saya melihat bukan lagi terumbu karang yang asli, itu sudah dimodifikasi kayak gitu untuk kepentingan para wisata. Tapi kalau kita lihat di daerah kita di Sumba itu, untuk sekarang masih banyak yang bagus ya spot-spot untuk kita bisa snorkeling. Nah, jadi ini cukup risikan sekali. Harapan saya kita sebagai generasi Sumba, kita harus perhatikan ini. Apalagi gencarnya para wisata di Sumba untuk saat ini, kadang tidak diimbangi dengan faktor-faktor yang kita harus jaga lingkungan. Itu yang sangat miris buat saya. Nah, jadi harapan saya kita sebagai generasi emasnya Sumba, kita bisa kritis lah ke depan. Untuk bisa memberikan arahan kepada generasi-generasi kita di Sumba atau orang tua-orang tua kita di Sumba untuk tetap menjaga lingkungan. Kayak gitu. Karena apa? Kenapa Sumba sekarang banyak wisatawan tertarik di sana? Karena Sumba masih salah satu pulau yang memang masih alami. Belum dijamah oleh beberapa orang. Belum dijamah oleh peradaban-peradaban yang terjadi. Kalau di Bali itu sudah terkontaminasi dengan banyak hal, kayak gitu. Kalau orang mau wisata ke Sumba jadi lebih ke arah ketenangan, kayak gitu. Masih kita berbasis private, kayak gitu. Harapan saya kita sebagai generasinya Sumba, usaha harus menjadi yang kritis untuk membahas tentang masalah-masalah lingkungan, kayak gitu. Supaya kita tetap menjaga identitas Sumba itu seperti apa. Nah, kita tahu bahwa kita adalah salah satu pulau terindah di dunia. Nah, saya mau itu tetap terjaga, kayak gitu. Nah, jadi itu yang menjadi harapan kita, kayak gitu. Nah, jadi ini permasalahan yang terjadi di Indonesia, kayak gitu. Sementara kita akan bahas tentang Sumba, kayak gitu. Oke, nah ini yang terjadi. Kerusakan terhadap rumbu karang. Banyak fenomena yang memang cukup sangat prihatin, kayak gitu. Oke, kita coba cek yang berikut. Yang berikut, ini yang terakhir. Ini sebenarnya masih banyak hal-hal ya. Kalau kita bahas secara umum, mungkin itu tidak cukup untuk pertemuan online seperti ini ya. Kita lebih keaya offline, kita bisa banyak diskusi sebenarnya. Nah, yang berikut ada yang namanya kerusakan hutan bakau. Oke, kenapa saya ambil fenomena ini? Karena untuk saat ini, untuk populasi atau ekosistem hutan bakau kita sudah semakin menurun. Kayak gitu. Nah, hutan bakau berfungsi sebagai pelindung pantai dari bahaya abrasi. Oke, jadi masalah abrasi ini sangat terpengaruh dengan hutan bakau. Kayak gitu. Nah, terancamnya kehidupannya. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan kerasukan hutan bakau. Yaitu beralihnya fungsi hutan bakau menjadi tambak. Nah, seperti contohnya nih di Kepulauan Kerimun Jawa. Sebenarnya Kerimun Jawa ini saya sudah pernah satu kali pergi di sana. Oke, ada yang pernah pergi di sana di Kerimun Jawa? Oke, itu salah satu daerah Kepulauan ya. Saya pernah pergi di sana satu kali. Itu di daerah Cilacap. Kayak gitu. Itu sebenarnya masih daerah Kepulauan. Terus dia daerah rawa-rawa kayak gitu. Itu sebenarnya masih banyak hutan bakaunya. Karena alih fungsa hutan yang menjadi membuka tambak. Padahal populasi di hutan bakau itu semakin menurun. Bahkan ada yang dibuat pemukiman-pemukiman manusia di sana. Nah, terus yang berikut. Ada fenomena lagi perluasan objek wisata seperti yang terjadi di Bali. Nah, kalau misalnya yang pernah pergi di Bali di daerah bandara itu sebenarnya masih ada hutan. Waktu saya sampai 2015, 2014, saya sampai 2014 di Bali. Itu masih banyak hutan di daerah pesisirnya Bali. Di daerah pesisirnya Bandara Ngurarai. Tapi waktu perluasan bandara itu sudah dibapat habis. Kayak gitu. Saya sempat mengikuti diskusi dengan walhinya Bali. Atau pencinta lingkungannya Bali. Kita sempat diskusi, bahas tentang itu. Nah, karena di sebelah ujungnya bandara waktu perluasan itu dibabat habis semua hutan bakaunya. Itu salah satu faktor yang memang terjadi. Karena perluasan daerah-daerah wisata, perluasan bandara, perluasan daerah-daerah yang lain. Atau pemanfaatan lahan untuk pesisir pantai. Nah, kadang itu yang menyebabkan adanya permasalahan lingkungan. Kita lebih berpikir tentang wisata. Kita berpikir tentang... Bahkan kita tidak berpikir tentang lingkungan itu sendiri. Kalau misalnya hutan bakaunya hilang, otomatis abrasi di pesisir pantai akan meningkat. Kayak gitu. Nah, bahkan untuk lebar daratan nanti kalau misalnya terjadi abrasi terus, akan semakin menurun daerah pesisir. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Itu faktor permasalahan lingkungan, yaitu kerusakan hutan bakau. Kayak gitu. Nah, kalau di Sumba, mungkin di beberapa tempat ya masih. Saya masih lihat, masih cukup terawat ya. Kita belum terkontaminasi dengan banyak hal. Kayak gitu. Walaupun itu, bahkan sekarang sudah ada yang menanam. Di beberapa kegiatan, waktu itu saya sempat mengikuti untuk proses penanaman hutan bakau di daerah-daerah dermagal lama. Kayak gitu. Nah, jadi itu yang memang sering terjadi di Indonesia ya. Jadi tadi ada keseluruhan hutan hujan tropis, terus masalah sampah, terus masalah hutan bakau. Nah, oke kita next. Nah, itu yang memang sering terjadi. Kenapa saya cuma bahas beberapa? Sebenarnya banyak sekali nih yang memang menjadi faktor lingkungan yang terjadi di lingkungan Indonesia. Kayak gitu. Baik untuk masalah banjir dan lain sebagainya. Itu sebenarnya banyak. Bahkan yang terjadi kalau kita kupas untuk kalian belajar tentang ekologi, nanti mungkin masalah faktor bencana alam dan lain sebagainya, itu akan dikaji. Nah, mungkin karena ini adalah sedikit pendidikan lingkungan hidup, jadi lebih ke arah yang lebih konkret dibandingkan dengan yang umum. Kayak gitu. Nanti di slide-slide di pertemuan berikut kita akan bahas lebih jauh untuk permasalahan-permasalahan yang tadi. Mungkin ini saya sampaikan secara detail, maksudnya tidak terlalu urgent semua, saya jelasin ke kalian untuk permasalahan personal lingkungan yang terjadi. Itu tadi hanya beberapa faktor yang memang sering terjadi di Indonesia. Nah, terlebih masalah sampah, kebakaran hutan, dan lain sebagainya. Oke, nah jadi itu yang terjadi di Indonesia untuk faktor masalah atau permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Jadi harapan saka depan, banyak sebenarnya upaya-upaya yang bisa diambil oleh pemerintah untuk meminimalisir permasalahan ini atau permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Nah, bahkan undang-undang LHK itu sudah sangat bagus sekali untuk beberapa hukuman bagi orang-orang yang membakar hutan, yang melakukan pembabatan hutan secara liar, dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa upaya yang memang sudah dibuat oleh pemerintah atau aturan-aturan yang mengikat untuk masalah lingkungan. Bahkan kita ada LSM-LSM yang memang bergerak di bidang lingkungan. Itu cukup membantu untuk bagaimana kita mengedukasi untuk di masyarakat. Oke, nah itu untuk di Indonesia beberapa permasalahan. Oke, kita coba lihat di Sumba. Ini lebih ke arah diskusi ke depan nih. Untuk masalah Sumba, karena memang untuk Sumba, saya mungkin tidak terlalu banyak tahu persis untuk sekarang. Tapi ini saya sengaja ambil beberapa hal yang memang terjadi di Sumba. Mungkin nanti teman-teman yang lebih tahu keadaan di sana, untuk kasus-kasus yang saya, ini saya sampai cari di... Ini memang sebenarnya kenapa saya lebih ke arah lokal. Karena ini untuk membantu kita. Kadang itu supaya kita bisa tahu nih, permasalahan apa yang memang terjadi di daerah kita. Tadi kita sudah bahas secara Indonesia, nanti di pertemuan depan kita akan bahas secara global, atau yang terjadi di dunia itu lebih ke spesifik lagi, atau lebih ke umum lagi, untuk masalah yang terjadi di dunia. Nah, coba kita lihat nih, permasalahan-permasalahan yang terjadi di Sumba. Yang memang, saya coba cari kemarin beberapa waktu saya susun program ini. Ini saya cukup sedikit kesulitan. Kenapa saya bilang kesulitan? Saya mau memang sih, untuk ciri ke saya setiap waktu saya ngajar di tempat lain juga, saya selalu mengaitkan tentang keadaan-keadaan lingkungan, keadaan yang ada di sekitar kita. Nah, jadi supaya kita bisa tahu nih, hal-hal apa yang memang ada di sekitar kita kayak gitu. Bukan saja kita fokus dengan hal-hal yang besar, tapi kita melupakan hal-hal yang kecil di lingkungan kita. Oke. Nah, kita coba lihat. Mungkin sebelum saya buka slide ini, atau lanjutkan. Nah, saya mau dengar dulu dari kalian nih. Mungkin dari penjelasan-penjelasan yang tadi, tentang faktor-faktor lingkungan, atau apa masalahan lingkungan, kalau kita bahas tentang Sumba, masalah lingkungan apa yang memang sedang kita hadapi untuk daerah Sumba? Ada yang mungkin bisa berpendapat? Oke. Ada? Permasalahan lingkungan apa yang paling urgent di Sumba? Yang paling sering terjadi di Sumba untuk saat-saat ini? Ada yang bisa? Saya, Pak. Andreas dulu? Oke, silakan. Andreas. Kalau untuk sekarang, Pak, kan sekarang musim kering, tau. Ini kasus yang terjadi sekarang ini, orang membakar padang. Oke, membakaran padang. Oke. Mungkin ada lagi? Saya, Pak. Oke, Kristo. Silakan, Kristo. Mungkin dari saya, Pak. Untuk kasus yang terjadi di Kuluh Sumba itu, misalnya itu di Tanah Daru sering kejadian yang namanya Tanah Longsor. Oke. Itu juga mungkin yang mempengaruhi keadaan Sumba juga, Pak. Itu saja. Terima kasih. Oke, Tanah Longsor di Tanah Daru. Oke, itu sering terjadi. Oke. Selain itu, ada lagi yang lain mungkin? Saya, Pak. Siapa tadi ini? Siapa ini yang omongin? Mungkin dari saya. Yuslin, silakan Yuslin. Yang terjadi di Sumba saat ini itu, misalnya berburu, merkesan banyak, berburu, banyak berburu liar begitu. Oke, berburuan liar, kayak gitu ya? Berusaha ekosistem juga. Oke, berburuan liar. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Masalah apa lagi di Sumba? Kita akan banyak diskusi di sini. Saya berburu secara liar, Pak. Oke, mungkin saya kasih kesempatan ke Sabar nih. Mardiana dulu. Mardiana. Oke, Pak. Kalau mungkin dari saya, contohnya itu penembangan pohon secara liar, Pak. Dimana sekarang kan sudah musim kering, otomatis banyak sekali masyarakat yang mau membangun. Pastinya banyak yang penembangan pohon secara liar, secara sembarang begitu. Oke. Permasalahan penembangan pohon. Kayak gitu. Oke, dari Rambu Mardiana. Oke. Saya mau dengar dari Rambu Marlin. Oke, yang sudah silakan turun tangan ya. Jadi sudah harus turun tangan supaya jangan terpengaruhi. Oke, Rambu Marlin. Bisa aktifkan microphone? Ini Resen dari tadi mungkin ini. Dia sampai sudah hilang ini Rambu Marlin ini Resen. Oke. Sudah dari tadi dia tuh, Pak. Oke, mungkin saya kasih Gracela dulu. Oke, ini Gracela baru muncul. Silakan Rambu Gracela. Kalau menurut saya, Pak, ini orang yang membuang sampah di pesisir laut itu, kalau di Sumpah Timur, ini pesisir laut itu sangat kotor, Pak. Oke, daerah pesisir laut. Kayak gitu. Oke, pembuangan sampah. Oke, itu salah satunya. Oke, selain itu ada lagi? Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, mungkin saya kasih Umpuh Ferdi dulu. Umpuh Ferdi. Ini Umpuh Ferdi sudah excited dari tadi. Oke, silakan Umpuh Ferdi. Permasalahan lingkungan yang terjadi, yang sering terjadi di Sumpah Timur, seperti perubahan iklim, Pak. Seperti pada musim hujan, terkadang di musim hujan, sering tidak hujan selama beberapa minggu. Itu salah satu permasalahan lingkungan yang terjadi di Sumpah Timur. Terima kasih. Karena kekeringan. Oke, yang berikut. Saya mau, ini lebih banyak diskusi kita nanti. Ini biar, supaya kita bisa tahu nih, dari pendapat-pendapat ini, saya bisa rangkum nih. Oh, ini masalah yang terjadi di Sumpah. Oke, saya mau kasih kesempatan di Rambu Ningsi dulu. Kayaknya perempuan lebih kritis ini. Oke, Rambu Ningsi silakan. Kita bisa diskusi di sini. Apa yang terjadi di Sumpah? Permasalahan di Sumpah, ini menurut saya, Pak, ini kekeringan. Kekeringan, karena ini contohnya, ini di Moliru, Pak. Ini sebelum terjadinya Seroja sebenarnya, ini masih banyak sawak, ini yang dibajak. Dan setelah Seroja, ini terjadinya kekeringan, karena ini sumber air di bendungan parusa. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, itu permasalahan lingkungan yang memang cukup urgent sebenarnya ya. Karena ada faktor-faktor yang lain kemarin. Oke, itu cukup bagus sekali. Itu menarik sekali. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Saya mau kasih epifania? Iya, Pak. Oke, menurut epifania apa yang terjadi? Yang teman-teman tadi, selain yang teman-teman... Saya rasa banyak sebenarnya ya fenomena ini. Saya mau dengar dari kalian ini. Kalau menurut saya, Pak, ini selain kuningnya kesadaran masyarakat terhadap ini pentingnya kebersihan lingkungan, yang menjadi problem selama ini, di masyarakat Sumpah Timur itu, ini masyarakat Sumpah itu, ini apa, susah untuk membuat jamban atau WC, Pak. Jadi, banyak masyarakat yang lebih memilih buang kotoran atau BAB itu, dikali, diserokan, ini menjadi tempat pilihan dari masyarakat Sumpah itu. Jadi, itu yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, ini masalah lebih ke arah masalah sosial ini. Karena tidak ada jamban dan lain sebagainya. Oke, itu permasalahan baru lagi yang kita tahu. Nanti kita akan diskusi banyak. Oke, mungkin selain yang tadi, saya mau ada lagi mungkin, ini saya agak bingung, karena takutnya ada yang recent sudah dari tadi. Oke, mungkin dari Ramana mungkin? Saya tahu, ini lebih, supaya kita bisa lebih tahu nih. Oke, silakan, Umbu. Terima kasih, Pak. Permasalahan yang saya lihat di sini, yaitu terjadi di Sumpah Timur, khususnya di Kota Wengapu, Pak. Di mana masyarakat Kota Wengapu ini, mereka tidak tahu tempat untuk buang sampah. Yang paling saya temukan itu, mereka pergi buang sampah di kilometer 16 di atas, Pak. Jadi, mengganggu sekali ketika banyak orang yang lewat situ, ada banyak sampah, bau-bau tidak sedap yang ada di situ, Pak. Mungkin hanya itu saja. Oke, nah ini masalah yang cukup dari dulu ini ya. Di pinggir-pinggir jalan maksudnya umur Ramana ya. Jadi, di daerah-daerah kilometer 12 itu banyak sekali nih. Tidak ada aturannya begitu. Ini memang cukup present kali untuk daerah Sumpah ya, untuk masalah sampah tadi. Karena TPA yang dimaksud itu tidak menentu gitu. Nah, jadi seharusnya TPA harus ditentukan di tempat-tempat. Ini bisa nanti, saya mau nih, kita sebagai mahasiswa harus jadi orang yang kritis. Oke, nanti kalau kalian turun, sudah KKN belum ya angkatan kalian semester 7? Belum ya? Sudah, Pak. Oke, sudah KKN berarti sudah lewat untuk bisa berikan edukasi kayak gitu. Tapi nanti waktu kalian turun di lapangan, ataupun kalian selesai, saya mau jadi mahasiswa yang kritis dengan banyak hal kayak gitu. Nah, jangan hanya karena masalah tentang undang-undang KPK dan lain sebagainya, kalian ikut demo dengannya. Tapi hal-hal kecil yang terjadi di Sumpah, kita tidak perhatikan kayak gitu. Siapa lagi yang memperhatikan kalau bukan generasi kita? Siapa lagi kalau bukan kita? Kayak gitu. Nah, jadi itu yang saya mau supaya kita memang banyak beriskusi untuk keadaan Sumpah. Kenapa saya, walaupun sebenarnya saya agak kesulitan mencari topik ini, karena saya cari jurnalnya, saya cari referensinya, supaya namanya kita sebagai mahasiswa yang, kita nggak sembarang harus ngambil materi, maksudnya jadi supaya ada pembuktiannya kayak gitu, apa yang terjadi kayak gitu. Tadi saya baru dengar beberapa pendapat dari teman-teman, memang realnya kayak gitu. Karena di Sumpah itu jarang orang nulis. Jujur. Kalau kalian cari tentang tulisan-tulisan untuk Sumpah jarang. Saya mau di antara kalian bisa menulis hal-hal. Apalagi di zaman sekarang adalah zaman era keterbukaan teknologi. Oke. Apa yang kalian bisa nulis, suarakan di sosial media yang masalah yang kalian urjin. Misalnya contohnya tentang pembuangan sampah. Kasih, usahakan kalau misalnya memberikan opini kayak gitu. Jangan, usahakan memberikan opini di media saya, jangan merusak, mengkritik dan menjatuhkan orang lain. Itu nanti di undang-undang masalah, undang-undang ETS supaya kita jangan kena. Usahakan berikan opini kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita memang kerasnya harus kritik kalau yang terjadi kayak gitu. Nah, saya mau kita sebagai mahasiswa yang PK terhadap keadaan lingkungan. Oke, selain yang tadi masalah sampah di kilometer 12. Ada lagi mungkin? Saya, Pak. Ada, Pak. Oke, Julianus dulu. Julianus. Oke, silakan. Kalau sedikit dari saya, Pak, ini contohnya masalah kita. Dan lingkungan yang ada di Bambanapu. Sehat-sehatnya itu kalau biasanya kalau kebanjiran, ada kita punya tetangga ini membuang hewan sembarangan. Jadi tanpa sebetahuan tetangga. Jadi itu kan bisa menyiapkan polusi yang membuat masyarakat juga akan timbul sedikit kesakitan. Jadi itu kan membuat lingkungan juga akan semakin terancam. Atau pun bisa membahayakan lingkungan pada masyarakat sekitar. Semuanya bisa saya paham. Oke, ini lagi fenomena baru nih. Ini pembuangan hewan di pinggir kali kayak begitu tanpa dikubur. Kalau misalnya hewan mati, babi. Apalagi di musim-musim sekarang kan babi banyak yang mati-mati mendadak. Sempat, saya sempat. Kadang, saya jujur, saya mengikuti itu di Sumba News ya. Banyak hal yang memang kadang saya lihat, aduh, ini fenomena yang terjadi kayak gitu. Kenapa? Kadang saya berpikir, saya harus pulang. Saya harus pulang dalam hati saya. Kadang saya berpikir tentang itu kayak gitu. Nah, jadi apa yang saya bisa berikan? Makanya waktu itu saya ditelepon oleh kampus untuk bisa memberikan sedikit membantu di sana, bukan membantu. Itu saya sangat senang sekali. Saya dalam hati saya bilang, apa yang saya harus berikan untuk Sumba? Saya sudah terlalu jauh untuk melangkah, merantau di mana-mana. Sedikit tidaknya saya kembali apa yang bisa saya buat di sana. Itu yang menjadi mimpi saya. Nah, jadi saya mau berasa untuk pulang cepat di Sumba, tapi masih ada beberapa hal pekerjaan yang belum selesai di sini. Jadi itu agak cukup sulit bersai nih. Jadi apalagi saya cukup riskan pekerjaan saya di sini di masa-masa seperti ini, kayak gitu. Nah, makanya waktu saya dikasih kesempatan untuk bisa membina kelas di Sumba itu saya sangat senang. Jadi itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman, kayak gitu. Oke, tadi masalah hewan. Ada lagi mungkin? Yang belum kita yang terjadi? Yang paling urgent? Oke, Yunita silahkan. Silahkan, Yunita. Oke, yang berikut Umba Agus. Tadi Umba Agus resen. Oke, menurut Umba Agus apa yang lagi yang kita belum singgung tadi? Oke, terima kasih Pak. Mungkin selama ini yang saya lihat di Pulau Sumba, Pak, yang paling mendasar itu tentang permasalahan lingkungan itu, Pak. Mungkin itu ada dua yang paling mendasar untuk di Pulau Sumba, Pak. Di sini terjadi Pulau Sumba karena yang pertama itu kita lihat dari kenapa kita bisa gagal panen. Itu terjadi karena apa itu? Karena memang kerusakan lingkungan itu disebabkan dengan pembakaran hutan sama penebangan liar. Sehingga terjadi kekeringan yang ekstrim. Yang di mana sumber-sumber matahari itu, Pak, itu sampai mengirim gitu. Dan itu akan terjadi kegagalan panen untuk kita masyarakat Sumba, Pak. Karena hasil mata penceriannya orang Sumba ini ada pada lahan pertanian, Pak. Mungkin bermasalah parlimen dasar, kebakaran hutan sama penebangan liar, Pak. Sehingga di mana ini kita sebagai mahasiswa punya insiative ini untuk melakukan ribu isi hasi atau penenaman hutan yang gundul. Dan sekarang itu kebanyakan orang Sumba ini, bukan saya mempojokkan orang Sumba, Pak. Karena kita orang Sumba ini, kesadarannya kita ini kurang, Pak. Sehingga kalau ada kejadian alam seperti ini kan, kadang kita kasih salah pabrik-pabrik atau mungkin ada perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita. Kita salahkan itu, Pak. Sedangkan kerusakan lingkungan ini terjadi dalam pribadi kita, Pak. Mungkin itu yang paling besar. Oke, terima kasih banyak, Bu Agus. Memang itu sering terjadi ya dalam persoalan. Memang ini kenapa saya selalu mau dengar dari antara kita. Supaya ini wadahnya kita untuk sharing. Kedepan supaya kita bisa memberikan solusi. Solusi apa yang kita bisa berikan buat Sumba? Saya mau orientasi kalian bukan cuma kalian dapat nilai A, tapi ada hal positif yang kalian bawa setelah kita belajar tentang ini. Itu yang paling saya mau di antara kalian. Suatu saat kita akan duduk bersama dan ngumpul bersama. Apa yang kita bisa buat untuk Sumba? Saya tahu kita adalah generasi Sumba yang memang adalah generasi emasnya Sumba. Kedepan senior-senior kita, siapa lagi yang gantikan kalau bukan kita? Itu yang saya mau. Oke, ini waktunya cukup cepat. Sama sebenarnya kita masih banyak diskusi, banyak hal. Kedepan kita akan sedikit banyak lagi berdiskusi untuk masalah ini. Oke, itu cukup banyak tadi. Sebenarnya masih ada dari teman-teman ini yang mau menyampaikan sesuatu. Tapi karena waktu kita agak sedikit membatasi kita ya. Jadi terima kasih buat teman-teman sudah memberikan beberapa masukan. Oke, ada tiga slide yang saya buat di sini. Kita coba perhatikan. Tadi dari yang teman-teman sebutkan itu sudah saya cari ya. Saya cari searching di mana-mana supaya saya punya pegangan ya untuk kita bisa diskusi sama-sama. Selain yang teman-teman tadi sempat bahas. Oke, ada tiga hal yang selalu dibahas untuk masalah Sumba. Yang pertama adalah masalah kebakaran hutan. Nah, masalah kebetulan tadi sudah disampaikan oleh teman kalian. Mbak Agus juga ada beberapa teman yang sudah bahas. Ini fenomena yang terjadi di daerah kita. Jadi harapan saya kalian bisa lebih kreatif untuk masalah-masalah ini. Coba kita lihat gambar yang pertama. Saya lebih ke arah gambar. Nah, kita tahu daerah topografi kita seperti ini. Kenapa ada sering kebakaran hutan? Nah, kadang ini adalah faktor ulam manusia. Kadang juga faktor alam itu sendiri. Kita tidak bisa salah. Seperti yang Mbak Agus bilang tadi. Kadang kita menyalahkan, oh karena ada PT yang paling gencar sekarang. Karena ada PT TBU, ada PT segala. Kadang kita selalu salahkan. Kadang kita tidak bercermin dalam diri kita. Bahwa memang alam kita, kadang sebenarnya kita lihat dengan musim kekeringan yang tinggi, akan risikan dengan kebakaran hutan. Akan risikan dengan kebakaran padang. Nah, jadi itu yang memang cukup terjadi ya persalahan lingkungan di Sumba. Seperti yang Mbak Agus tadi, terus sama teman-teman yang lain sampaikan. Nah, jadi ini harapan saya yang kalian bisa perhatikan. Nah, terus yang berikut. Seperti gambar yang, kalau misalnya kalian lihat gambar yang pertama, topografi. Gambar yang kedua, kalian lihat. Ini adalah sebenarnya ada antara dua burung dan hewan. Sebenarnya padang-padang kita itu adalah tempat hidupnya hewan-hewan yang kita pelihara. Bahkan untuk di Sumba, itu kita tahu ya, kita tidak piara hewan itu di kandang. Jarang ya, teman-teman. Pasti ya, semiskin-miskinnya orang Sumba pasti punya banyak hewan di padang. Benar? Oke, pasti benar ya. Orang Sumba, kalau orang Jawa bilang ya, saya kadang ada miris. Orang Jawa bilang, kita miskin. Sebenarnya, kalau mereka lihat, kita tidak miskin. Semiskin-miskinnya orang Sumba, dia masih punya dua-tiga ekor di padang. Ataupun di pinggir rumah. Semiskin-miskinnya orang Sumba, dia masih punya rumah. Kayak gitu. Nah, cuma hanya kadang, sosial kita jauh lebih tinggi dari apa yang mereka nilai. Mereka selalu menilai kita dengan apa yang kita punya. Itu kadang. Kalau misalnya mereka bandingkan, kita masih punya banyak hewan sebenarnya. Oke, terus yang berikut. Nah, ini hal yang terjadi. Kenapa banyak kebakaran hutan, seperti yang Mbak Agus bilang tadi. Ini saya cari, saya cari beritanya ya. Ini sumber dari salah satu media online, itu Monggabai, itu yang berbisa dengan media yang bahas tentang lingkungan. Terus saya dapat pula dari Balai Tanaman Nasional Manupew. Tanah Daru dan Lewanggobeti. Ini adalah di website-nya, dia membahas tentang kebakaran hutan. Nah, jadi ini memang fenomena yang terjadi. Selain yang teman-teman tadi sampaikan. Kayak gitu. Itu yang teman-teman sampaikan memang sangat urgent yang terjadi ya. Kedepan. Itulah masalah-masalah yang kita temukan. Kayak gitu. Oke, slide yang berikut. Ini mungkin agak sedikit cepat ya. Nah, masalah kekeringan tadi. Seperti yang Umur Ramona bilang. Nah, faktor yang pertama tadi adalah masalah kekeringan. Kita lihat nih. Ini saya ambil foto, ini di daerah-daerah, kalau kalian pergi di daerah Hahar, pasti ini banyak nih. Hewan-hewan yang seperti ini kalian temukan. Faktor kekeringan. Itu adalah salah satu masalah lingkungan. Bahkan sebenarnya kalau kita bahas tentang faktor kekeringan, ini adalah masalah urgensi hujan. Kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya kita daerah-daerah kita sebenarnya ada beberapa daerah yang memang punya mata air yang cukup bagus. Kayak gitu. Daerah tali dan lain sebagainya. Tapi kita masih dicap sebagai daerah yang memang curah hujannya kita itu cukup rendah dibandingkan di daerah-daerah lain di Indonesia. Kayak gitu. Bahkan kita di Suba dan NTT, curah hujannya itu cukup rendah sekali. Nah, banyak hal-hal yang terjadi. Misalnya petani kita gagal panen dan lain sebagainya. Nah, ini masalah lingkungan yang terjadi di Suba. Oke, yang terakhir. Saya sangat menarik dengan ini. Kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa berpendapat dengan ini. Ini masalah permasalahan lingkungan akibat pembukaan lahan perusahaan. Nah, untuk saat-saat ini banyak yang bahas tentang ini. Saya enggak tahu nih. Mesti saya tidak tahu. Apakah memang ini benar terjadi atau tidak. Saya percaya kalian yang jarang merasakan sendiri. Coba kita lihat dua berita ini. Mungkin ada satu orang yang bisa komen tentang ini. Oke, ini kita tahu sangat Walhi NTT juga sempat singgung tentang ini. Ini siaran pers dari Wahli melaporkan kerusakan hutan di LHK itu akibat dari perusahaan PT Tebu. Kayak gitu. Apakah ini benar? Menurut kalian gimana? Betul, Pak. Satu orang. Satu orang aja. Saya mau kasih kesempatan yang resen dulu. Tadi siapa yang bilang betul itu? Oke, Umbudanianus, silakan. Menurut Umbudanianus, bagaimana dengan berita ini? Saya ambil alih untuk perkembunan lahan tembu ini. Betul, terjadi, Pak. Ini salah satu yang terjadi di Pengaludo, Pak. Oke. Oke, salah satu yang terjadi di Pengaludo. Mungkin ada lagi satu orang sebelum kita tutup. Saya mau dengar dari kalian yang bisa mewakili. Oke, Umbudako, silakan. Umbudako. Kalau menurut saya, Pak, itu kayak mereka ini menebang hutan itu karena perluasan, Pak. Jadi, diorang kebanyakan di wangah itu, ya kayak di sini, di pusatnya begitu. Ada itu beberapa legong itu yang terdapat di hutan itu. Di situ diorang babat rata, Pak. Supaya di situ menjadi lahan yang baru buat mereka menanam tebu, Pak. Oke, terima kasih buat Umbudako. Oke, saya mau dengar dari cewek lagi satu kali. Coba komentar dengan slide yang ini. Saya, Pak. Oke, siapa ini? Sebutkan nama dulu mungkin. Carolina, Pak. Oke, silakan, Carolina. Kalau menurut saya, Pak, sebenarnya lahan tebu ini sebuah lahan yang hijau. Namun karena ulah manusia ingin memperkaya diri, mereka membuka lahan, membuka suatu perusahaan di situ, Pak. Oke, terima kasih. Oke, satu orang lagi cewek. Saya mau dengar. Untuk slide yang ini bisa komen. Saya enggak terlalu banyak komen tentang slide ini. Oke. Mungkin satu orang lagi. Febriani mungkin. Silakan. Terima kasih, Pak. Kalau menurut saya, buat bagian diri saya sendiri, saya kurang merasakan. Maksudnya dia punya, akibat dari ini perusahaan tebu. Tapi saya merasakan kayak seperti kemarin, bulan lalu, Pak. Pak, ini ada pembawa material-material ini untuk perusahaan tebu itu, Pak. Lewat di halaman rumah saya itu, hampir sampai berapa puluh kali. itu menyebabkan polisi udara yang sangat-sangat merasakan begitu, Pak. Itu kejadian kendaraan besar yang mereka pakai, Pak. Dari pagi sampai tengah malam. Tidak ada berhenti. Terima kasih untuk ini. Saya tahu rasa hati dari Rambu Febriani ya. Karena saya tahu nih, ini daerah-daerah wangah ya, daerah pabriknya itu, mungkin ya lebih rasa masalah-masalah itu ya. Tadi umpuk aku juga, yang lihat sendiri ya. Nah, oke. Slide yang ini, kenapa saya sangat, sangat mau supaya kalian bisa, bukan saya memprovokasi ya. Ini hanya sebagai pemerah, kita sebagai apa yang kita bisa buat kayak gitu. Untuk bisa diskusi sama tentang masalah ini. Memang dari pemahaman saya, ini cukup bagus. Keberadaan PT.TBU itu cukup membantu masalah perkenaan menikian. Tapi kadang, seperti yang saya baca dari pendangan-pendangan para pemerhati lingkungan hidup di Sumba, karena mereka tidak memperhatikan tentang lingkungan. Saya mau di antara kalian, bisa sedikit kita bisa ke depan, bisa diskusi, memberikan hal-hal yang konkret untuk masalah ini. Supaya mereka perhatikan lingkungan. Apalagi daerah Sumba itu memang kita tahu, saya pernah sempat baca, saya cari tahu tentang ini. Nah, saya sempat kontak teman-teman di sana, apa benar di sana? Tapi memang benar. Kalau untuk di daerah Wanga, memang lebih urgent kayak daerah Malolo, sama Punggaludu. Karena memang itu daerah hutan awalnya katanya. Kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kebun yang ada di Hahar, ada dua lokasi ya di Hahar, ada di Napu, sama di Prepakul. Itu awalnya memang padang. Itu saya tahu, itu padang-padang dan memang itu jarang hutan. Cuma memang masalah yang terjadi di daerah Napu, dan itu adalah untuk pasokan tempat pemeliharaan hewan. Dulu itu tempat pemeliharaan hewan yang selalu cukup berus. Tapi sekarang karena keberadaan PT Bu, untuk hewan agak sedikit berkurang. Itu sedikit keseimbangan antara ekosistem itu cukup menyimpang sekali untuk daerah Hahar. Ini jujur saya dari sana. Jadi itu yang memang cukup menyimpang. Kayak gitu. Untuk masalah tentang permasalahan lingkungan. Ekosistemnya berkurang, terus sapi-sapi, hewan kuda itu kurangnya untuk tempat mereka untuk makan. Kayak gitu. Karena memang dilepas biarkan. Nah, ini yang memang terjadi di Sumba. Itu yang harapan saya kalian bisa sedikit memberikan masukan ke depan. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi itu beberapa permasalahan yang terjadi di Sumba ya. Harapan saya untuk di pertemuan terakhir di mata kuliah ini, kalau kemarin yang ikut di pertemuan pertama, ada yang namanya satunya adalah potensi permasalahan lingkungan yang ada di Sumba. Terus kalian bisa mencari solusi yang terbaik. Bagaimana kita menyikapi persoalan di Sumba ke depan. Oke, silakan kalian simpan dulu beberapa hal yang tadi silakan kalian catat. Nanti di topik itu kita akan banyak diskusi tentang Sumba. Oke. Nah, untuk slide ini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut. Ada? Atau mungkin sudah jelas? Jelas, Pak. Oke, tadinya sudah banyak diskusi ya. Jelas, Pak. Oke, nah ini untuk minggu depan kita akan bahas tentang permasalahan lingkungan secara global. Tadi kalau lebih kita ke arah Sumba dan khusus untuk Indonesia, minggu depan kita lebih ke arah permasalahan globalnya. Oke, jadi ini untuk topik permasalahan lingkungan. Selesai ini mungkin baru ada satu proyek buat kita. Oke, kita selesai bahas masalah lingkungan. Baru nanti saya akan berikan proyek buat kita. Kita ada punya proyek setelah di pertemuan minggu depan. Kayak gitu. Oke, nah terima kasih tadi beberapa masukan diskusi yang cukup bagus. Silakan kalian simpan topik-topik yang tadi, permasalahan yang tadi yang kalian sudah ungkapkan. Dan nanti kita akan diskusikan lagi, ada satu kali pertemuan. Saya sengaja buat satu kali pertemuan ini khusus untuk daerah Sumba. Kayak gitu. Walaupun sebenarnya saya cari sehari tahun nih. Untuk referensinya apa yang saya bisa berikan. Tapi ini lebih ke arah diskusi ke depan untuk proyek akhirnya kita. Oke, ini saya mungkin kasih sedikit informasi aja. Untuk proyek akhir dari mata kuliah ini. Kalau kalian baca di pertemuan pertama kemarin, di sosialisasi. Saya jelaskan di pertemuan ke-12 dan ke-13. Itu kita akan bahas potensi-potensi atau permasalahan lingkungan yang ada di Sumba. Dan potensi penanggulangannya seperti apa. Oke, itu ya. Itu proyek terakhir. Nanti kita akan diskusi banyak untuk proyek ini. Supaya ke depan kita bisa memberikan yang terbaik untuk Sumba. Oke, itu yang terakhir. Kalau tidak ada, kita ini sudah sampai 6.00 jam 7.00. Sudah lewat. Oke, kita akan absen dulu untuk kelas kita hari ini sebelum kita tutup. Terima kasih ya. Sudah diskusi banyak masalah Sumba. Saya titip Sumba untuk kita. Kayak gitu. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Kita titip Sumba untuk diri kita. Oke. Saya akan absen dulu. Sebelum kita tutup untuk kelas kita. Oke. Oke. Selamat menikmati. Oke, mohon bersabar ya. Ini saya buka portalnya dulu. Untuk kita bisa... Absen. Oke. Saya share screen dulu. Coba kita absen dulu. Oke, ini kalau misalnya ada waktu banyak, kita sebenarnya mesti banyak diskusi ya. Saya cukup... Saya mau kita lebih ke arah yang lebih kontekstual ya. Dibandingkan dengan yang... Supaya kalian punya gambaran. Saya mau kalian mesti jadi mahasiswa yang kritis ke depan. Oke. Kita akan absen dulu untuk cepat saja untuk hari ini. Silahkan kalian nanti bisa berikan reaksi. Kalau misalnya saya panggil. Yang pertama ada Mardiana. Hadir? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Yang berikut Umbu Pinas. Umbu Pinas hadir? Tadi Umbu Pinas ada. Oke. Yang berikut ada Veronica. Veronica hadir? Oke. Oke, ini. Oke. Yang berikut Emilia. Ini Emilia dia bilang, Pak. Ini jaringan. Saya tidak bisa masuk. Oke. Tadi hadir ya. Karena dia yang curhat-curhat tadi. Saya lihat. Oke. Saya dengar dia curhat-curhat tadi. Oke. Yang berikut Ernie. Rambu Ernie. Rambu Ernie hadir? Oke, di mana Rambu Ernie? Tadi hadir, Pak. Oh, tadi hadir? Iya, Pak. Oke. Yang berikut Yosina. Hadir, Pak. Oke. Masih bertahan ya dari awal ya. Pinas hadir, Pak. Oke. Yang berikut. Pinas hadir, Pak. Oke. Pinas tadi memang selanjutnya hadir. Oke. Terus. Siapa nih? Sudah lupakan Rambu Ernie. Yosina tadi. Mariska? Hadir, Pak. Oke. Ambu Kareri? Hadir, Pak. Oke. Umbu Agus? Agustinus? Hadir, Pak. Oke. Ensi? Hadir, Pak. Oke. Alicia? Alisia? Oke. Alicia tadi enggak ada. Oke. Terus. Damianus? Hadir, Pak. Oke. Ina Kokuyowa? Hadir, Pak. Oke. Maria? Tadi ada info, Pak. Katanya dem laptop sudah panas, Pak. Jadi... Oke. Tadi sempat join soalnya. Oke. Oskaria? Hadir, Pak. Oke. Terus? Oke. Terus si Delphi? Tamu Ina? Oke. Ini si Delphi tadi enggak ada. Oke. Citra? Hadir, Pak. Oke. Jefferson? Tadi ada, Pak. Tapi ada info tadi bilang jaringan. Makan ada keluar mas. Oke. Kalau misalnya ada hal-hal teknis, ada masalah, silakan kontak ketua kelas ya. Supaya nanti ketua kelas yang bisa, saya bisa follow up lagi untuk masalah absensi kalian ya. Supaya bisa, tidak ada yang terlewati, kayak gitu. Oke. Nanti kontak ibu ketua. Oke. Gunah? Wurihana? Hadir? Ada info di grup, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ijin tadi berarti ya. Oke. Terus, Gracela? Hadir, Pak. Oke. Derlin? Rambu Derlin? Hadir, Pak. Oke. Angri Yusna? Angri? Ada info di grup, Pak. Tidak terbisa masuk. Oh, tidak bisa masuk. Masalah abad ya. Oke. Coba. Oke. Trifonia? Hadir, Pak. Oke. Yusna? Hadir, Pak. Herlin C? Hadir, Pak. Marlin C? Hadir, Pak. Oke. Sintani? Hadir, Pak. Mariah Wanda? Hadir, Pak. Oke. Ani Manggiri? Ani? Marlin? Hadir, Pak. Oke. Terus, Desti? Hadir, Pak. Oke. Caroline? Hadir, Pak. Oke. MCAT? Ada, Pak. Oke. Obed? Ini ada info di sana tadi, Pak. Katanya habisan paket. Tadi sempat join. Oke. Sempat join ya. Tadi saya lihat opet ini. Simpson? Hadir, Pak. Oke. Lydia? Hadir, Pak. Oke. Marcelinus? Hadir, Pak. Oke. Ramana? Oke. Ramana hadir tadi. Lika Emu? Hadir, Pak. Oke. Enciana? Enciana. Enciana, Pak Doewut? Ini di mana Enciana nih? Oke. Nevesi? Hadir, Pak. Oke. Mayang Sari? Hadir, Pak. Oke. Oktavianus? Hadir, Pak. Natania? Hadir, Pak. Yurti? Yurti? Mana Yurti? Sem? Umbu Sem? Oke. Umbu Sem tadi ada. Miati? Oke. Miati ini. Tadi Miati ada. Ini ada informasi dari Miati, Pak. Kalau dia ada sementara di tempat duka, Pak. Soalnya ada saudara yang kecelakaan, Pak. Meninggar bilang. Oh, iya. Tadi ini dia sempat juin. Tadi saya lihat. Anita? Hadir, Pak. Oke. Saya juga. Yunita? Murni? Hadir, Pak. Alfiona? Alfiona hadir? Hadir, Pak. Julianus? Hadir, Pak. Oke. Jakob Prohi? Hadir, Pak. Angreni? Hadir, Pak. Irmalia? Irmalia sakit, Pak. Hadir, Pak. Oke. Terus, Ningsi Rambu? Hadir, Pak. Oke. Margaretha? Ini Margaretha bilang tidak bisa masuk. Zoom karena jaringan, Pak. Oke. Febriani? Hadir, Pak. Oke. Brian? Hadir, Pak. Oke. Catherine? Hadir, Pak. Christoffel? Christoffel tadi hadir. Christoffel? Jaringan katanya. Hadir, Pak. Dia terluar tanah jaringan. Itu tadi yang pakai nomor-nomor. Oke. Maria? Hadir, Pak. Oke. Wulan? Hadir, Pak. Oke. Nafsia Raja? Nafsia? Nafsia mana nih? ElSanti? Anah Umba? Hadir, Pak. Oke. Silvina? Hadir, Pak. Oke. Megalia? Megalia mana Megalia? Tadi ada aku. Jante udah kabur dia. Megalia? Ada chat di grupa kalau keluar dari mitral jaringan. Oke, oke. Megalia terus ada. Agista? Hadir, Pak. Oke. Getrudis? Hadir, Pak. Wulan Dari? Hadir, Pak. Rini? Hadir, Pak. Oke. Regina? Regina? Oke. Redemta? Oktaviani? Redemta ini. Redemta ada kehabisan pakai tadi, Pak. Oke. Tapi dia hadir pertama. Tadi saya lihat aku. Hadir, Pak. Hadir. Oke, oke. Yang penting lapor kayak gitu ya, supaya bisa saya tahu nih. Trivanka? Hadir, Pak. Oke. Dian Irawati? Hadir, Pak. Oke. Mariance? Hadir, Pak. Oke. Roslin? Rambu tembak. Hadir, Pak. Silvia? Hadir karena sakitnya, Pak. Coba aja lah kalau ini tamat. Ini kamu ya, Angmu. Nampak nih. Walaik. Walaik. Nampak. Oke. Sicilia? Hadir, Pak. Johanna? Hadir, Pak. Siptyani? Hadir, Pak. Sanggih ya, Bang. Eh. Ini kamu ya, Angmu. Rambu, Lu, Angku. Aku ngomong-ngomong. Iya, Rambu, Ernia. Nah, Nampak nih, Angui. Oke. Tadi sampai mana ini? Siptyani tadi? Hadir, Pak. Jesta? Hadir, Pak. Jelita? Hadir, Pak. Oke. Katrini? Kartini, Pak. Oke, Katrini. Itu gara-gara tadi, Pak. Kartini? Hadir, Pak. Ada gabung dengan Marian. Oke, terima kasih. Rambu, Jenny. Rosalina? Hadir, Pak. Suhenro? Hadir, Pak. Oke. Isda? Bana? Hadir, Pak. Ferdi? Hadir, Pak. Oke. Yehezkyal? Mutu? Hadir, Pak. Mirna Rambu Mita? Mirna Rambu Mita hadir? Oke. Kristoforus? Hadir, Pak. Oke. Netri? Netri hadir? Tadi Netri ada, Pak. Oke. Terus, Wati? Kuatih hadir? Ini. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Ada gabung dengan Yuslinda Baleki, Pak. Oke, oke. Usahat tulis nama berdua nih, supaya saya bisa tahu. Eliani? Eliani ada, Pak. Oke. Terus, Arifuddin? Hadir, Pak. Oke. Terus, Andreas? Hadir, Pak. Oke, terus Rija Bungul? Rija? Alpah. Hadir, jangan. Desri Rambu? Hadir, Pak. Oke. Epifania? Hadir, Pak. Oke. Terus, ada Yuslin? Hadir, Pak. Oke. Oke. Ini hampir berapa orang nih? 98 orang. Oh, terlalu banyak. Oke, jadi... Oke, saya tulis dulu. Oke, ini ada yang chat saya, sabar nih. Ini Regina, jaringan. Oke. Terus, ada Esiana. Oke, nanti saya cross-check kembali ya. Sama teman-teman yang lain. Oke, kita update nanti. Oke, kita simpan dulu. Oke. Ini hampir jam 7 ya. Cukup padat ya untuk hari ini. Tidak terasa karena banyak diskusi. Kadang kita lupa udah jam sampai jam 7 nih. Oke. Mungkin ada yang sudah lihat. Carolina udah begini-begini. Udah capek dia di depan. Kalem. Di depan. Oke. Saya tidak perpanjang lagi lebar. Kita akan ketemu di pertemuan minggu depan. Kita akan bahas lebih banyak lagi masalah global. Terima kasih untuk hari ini. Terlebih buat teman-teman yang sudah aktif kamera dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan teman-teman juga yang ikut dari awal sampai akhir. Baik melalui audio saja. Tetap saya ucapkan terima kasih. Tapi terlebih yang saya ucapkan terima kasih yang on camera. Karena saya tahu dia ada di situ. Saya belum tahu yang tidak on camera apakah stay dan tidak saya kurang tahu. Oke. Mungkin saya minta satu orang untuk berdoa buat kita. Saya Pak. Oke. Rambu Mardiana. Silahkan berdoa buat kita. Untuk menutup kelas kita. Oke. Oke. Oke jadi baik teman-teman dan Bapak dasar sebelum kita menutup perkulian kita pada hari ini. Terlebih kita memanjatkan doa kepada Tuhan. Berdoa mulai. Puji syukur kami yang dihampatkan kehadapan hadiratnya Bapak. Karena lebih besar kasih Tuhan. Menjaga kami dari awal perkulian kami hingga pada akhirnya. Apa yang kami sudah belajar. Tidak berlalu begitu saja ya Bapak. Tidak terlalu berdua kami hari lepas hari. Berkati kami semua ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke. Terima kasih untuk Rambu Mardiana. Sudah berdoa buat kita. Oke sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Di kelas pendidikan lingkungan. Pada minggu depan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus. Oke bye bye. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Oke terima kasih semua. Terima kasih Pak. Oke terima kasih. Umbu Julius, Umbu Agus, dan teman-teman yang lain. Umbu Ramana. Terus Umbu Ferdi juga. Sudah banyak berdiskusi tadi. Terus Rambu siapa nih. Banyak sekali sampai lupa nama. Oke terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.